Selanjutnya, ranking minat baca Indonesia paling rendah di dunia. Dari satu survei internasional yang dilakukan di 61 negara, Indonesia menduduki ranking ke-60. Untuk itu diperlukan perhatian semua pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, sampai masyarakat umum, untuk terus mendorong spirit literasi. Angka minat baca yang rendah, yakni hanya satu dari seribu penduduk menjadi hasil survei memprihatinkan kita semua. Sebenarnya pemerintah dan banyak pihak sudah melakukan, tapi hasilnya masih sangat rendah. Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Ibrahim menegaskan itu saat membuka medan bukver kerjasama antara Umsu dan IKPI Sumatera Utara. Ibrahim mengatakan, untuk mendorong spirit literasi, Bank Indonesia mengembangkan BI Corner di berbagai kampus di tanah air. Pengembangan BI Corner diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pihak pengelola perpustakaan untuk menjadikan pustaka sebagai lokasi kunjungan yang menarik minat banyak orang. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya. Memang betul bahwa tingkat literasi ini harus perlu mendapat perhatian besar, khususnya bagi penggiat-penggiat akademisi, karena kalau dari hasil studi internasional, kita berada di urutan paling bawah. Sangat memprihatinkan sehingga ini yang salah satunya kami mengapresiasi sekali, ada kegiatan bedah buku, kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat khususnya bagi kalangan mahasiswa untuk membuka atau meningkatkan literasinya. Nah, dalam hal ini Bank Indonesia, kita ikut juga mendorong, karena kita sadar betul bahwa untuk meningkatkan literasi masyarakat itu harus dilakukan oleh semua pihak. Jadi masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga manapun, itu saya pikir sangat penting untuk ikut berperan serta. Jadi begini, biasanya kita survei dulu Pak, ada potensi peningkatan literasi itu biasanya kan di kalangan akademisi ya, di Universitas Perguruan Tinggi. Kita lihat tuh, kita survei, mana yang kira-kira kalau kita kasih stimulasi dengan pocok atau BI Corner, itu kemudian bisa mengenerate atau meningkatkan aktivitas akademisi. Nah, ini yang kemudian tidak berhenti di situ. Jadi kita pantau, artinya tidak cukup kita berikan, kemudian selesai, tetapi kita monitor bagaimana aktivitas program sosial yang telah kita berikan melalui BI Corner itu digunakan, diberdayakan. Oleh karena itu, tadi kami sampaikan ada lomba BI Corner, dan itu penilainya sangat ketat sekali di dalam wilayah kantor perwakilan BI Sumatera Utara. Dan itu rasanya bisa terus berkembang, dan kami mohon kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari kelompok-kelompok yang akademisi, karena kita berharap dukungan dari Bank Indonesia ini tidak berhenti, tapi terus. Perpustakaan Umsu menjadi salah satu dari 17 perguruan tinggi di Sumatera Utara yang mengelola BI Corner. Perpustakaan Umsu kemudian menjadi salah satu pengelola BI Corner terbaik nasional. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!